Terima kasih telah menonton! Ayo, aku tunjukkan sesuatu. Lihat. Oh, ini sangat manis. Apa? Aku kan tidak punya kumis. Jangan marah. Aku akan membantumu mengatasi masalah ini. Hmm, ini sangat enak. Aku punya ide untuk menjahili temanku. Temanku akan sampai 10 menit lagi. Aku akan buatkan beberapa bawang bombay untuknya. Ini dia. Kue pop sempurna dengan sentuhan unik. Hai, maaf ya. Aku terlambat. Apa ini untukku? Terima kasih. Aku suka. Iyuh, rasanya sangat menjijikan. Apakah ini bawang? Ini sama sekali tidak lucu. Ini benar-benar bau. Aku sangat bosan saatnya membuat tipuan. Oh, balon. Aku akan pura-pura hamil. Keren. Hai, silakan duduk. Hai, apa kabar? Kita akan punya bayi. Apa? Sejak kapan? Kejutan. Kau ingin menyentuhnya? Ya, tentu saja. Oh, ini cuma lelucon. Jangan tersinggung. Sekarang giliranku. Ini akan jadi trik yang bagus. Aku akan balas dendam. Lihat, ada koin. Ini menarik. Aduh. Haha, kena kau. Hai. Lihat, ini ada koin. Oh, ya, ya. Kau pikir aku sangat naif? Jadi aku harus bagaimana? Lihat ke dalam botol. Seperti ini katamu. Rasakan. Bagus. Leluconku sudah siap. Apa? Oh, tidak. Kau dan leluconmu lagi. Halo. Halo. Hmm, dia sangat. Apa yang akan kita lakukan? Baiklah, tidak ada. Bagaimana aku memberinya pelajaran? Aku ada ide. Marshmallow akan bagus. Ya, ini lebih baik. Aku kembali. Wow, itu ceritanya lain. Mungkin menonton film? Aku mengerti. Menonton film lain kali ya? Aku sangat lelah. Wow, ini lelucon sempurna. Tuang minuman ke botol sabun cuci. Selesai. Sekarang kita tunggu. Hai, kau sedang apa? Aku sedang membersihkan. Hmm, enak sekali. Apa yang kau lakukan? Kau bisa keracunan. Dan ini tehnya. Oh iya, aku lupa kuenya. Aku segera kembali. Saat yang tepat untuk leluconku. Silakan menikmati. Akhirnya kita bertemu. Banyak yang harus aku ceritakan padamu. Ada apa dengan gelasku? Sudah kuduga akan lucu. Sangat lucu. Cukup. Kau tidak boleh makan kueku. Saatnya untuk mandi. Ha, trik yang kurencanakan ini hebat. Tambahkan lagi. Uh, sampo-nya banyak busanya. Tidak, rambutnya masih kurang bersih sekarang. Hihihi. Apa-apaan ini? Ini lucu sekali. Aku sudah kesal. Ah, jadi ini masalahnya. Kau tunggu saja nanti. Kau pikir aku tidak akan membalas dendam? Ya, benar. Oh, sekarang air hangat. Airnya berwarna hijau. Tubuhku penuh dengan pewarna. Ini tempat yang cocok untuk leluconku. Aku akan tancapkan koin ke tangga. Biarkan seseorang mencoba mengambilnya. Oh, keren. Ada koin. Itu tadi kelas yang bagus. Ups. Semoga dia tidak apa-apa. Dia sedang tidur. Sementara itu, aku punya sesuatu untuknya. Aku akan letakkan skateboard di sini. Oh, tidak. Aku terlambat. Aduh. Tunggu pembalasanku. Leluconku lebih lucu. Mari lihat bagaimana kau suka riasan ini. Ini sudah pagi. Aku tidur sangat nyenyak. Ada apa dengan wajahku? Wow. Kau tidak mengerti. Ini adalah fashion. Ini terlihat sangat indah. Aku benar-benar merasa haus. Keren. Ini jus strawberry favoritku. Lezat. Hey, kau sedang apa? Kenapa minum langsung dari bungkusnya lagi? Tidak bisakah kau mengambil gelas? Kenapa? Kau harus selalu mencuci gelas. Kau saja yang minum dari gelas. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran. Setelah ini, dia pasti akan minum memakai gelas. Waktunya untuk makan. Apakah ini jus tomat? Aku benci dengan jus tomat. Kau pantas mendapatkannya. Lain kali, minum pakai gelas. Aku akan membuat kue. Aku sudah punya semua bahannya. Satu kue dimakan tidak merugikan. Kurasa aku punya ide yang keren untuk lelucon. Sudah cukup. Semuanya sudah selesai. Hey, makanlah ini. Aku bekerja sangat keras. Aku merasa mual. Cobalah, ini enak. Ayo kita bermain. Kau selalu saja sibuk. Baiklah, ayo kita bermain. Tangkap ini. Sudah cukup, aku sedang bekerja. Aduh. Tenang, aku tenang. Tidak, kau bercanda. Ah. Baiklah, ini sudah cukup. Lihat yang sudah kau lakukan. Oh, sayang, maafkan aku. Tapi aku sudah memintamu untuk berhenti. Aku tidak sengaja. Tunggu, kau sudah mengerjai aku, ya? Rasakan itu. Aku tadi benar-benar takut. Kenapa tidak mencoba lelucon? Bagus. Ini selesai. Hai, silakan duduk. Minumlah ini. Terima kasih. Oh, tidak. Ada laba-laba. Haha, kena kau. Saatnya untuk membalas dendam. Jangan tertawa terlalu dini. Wah. Kau paham? Biar kau tahu rasanya dikerjai. Keren, ada keripik. Oh, tidak. Dia memakan semuanya lagi. Aku harus memberinya pelajaran. Aku akan buat air mancur dari minuman. Tinggal tempelkan saja. Sudah siap. Aku sangat haus. Oh, masih ada keripik tersisa. Oh, aduh. Dia lagi pelakunya. Kenapa? Oke, tunggu saja. Turun. Naik. Naik. Turun. Wow. Sangat menyenangkan. Hei. Sekarang ku tunjukkan sulap sesungguhnya. Bersiaplah dan tonton. Aku hanya perlu melambaikan tanganku untuk menutup atau membuka tirainya. Wow. Bagaimana kau melakukannya? Aku kan seorang penyihir. Ya. Dan ini tongkat ajaibmu ya. Iya, benar. Itu tongkatku. Kalian suka video kami? Beri tanda suka. Berlangganan saluran kami. Dan jangan lupa untuk klik belnya. Sampai jumpa.